Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir secara offline dan online. Sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Sebelum itu yang online bisa isi daftar absen di kolom chat. Sambil mengisi absen kita dengarkan sambutan dari Ketua PJS Jakarta Ibu Ratna Dewi. Kepadanya disulahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang offline maupun online dalam pelatihan video kali ini. Kali ini kita akan mempelajari mengenai editing video. Ini adalah hal yang penting dalam pelajaran kita untuk membuat video. Nah nantinya kita akan ada juga hasil dari pelatihan ini yaitu membuat video per grup ya. Jadi teman-teman selamat training hari ini. Selamat siang. Terima kasih untuk Mbak Dewi. Kita langsung aja ya masuk. Untuk teman-teman yang sudah ikut sesi pertama, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi dua untuk pembahasan videonya. Kepada Mbak Kinanti, dipersilahkan untuk mengisi mati. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Untuk yang sudah berpartisipasi di pelatihan yang kedua ini, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir, baik yang online maupun yang offline. Jadi kita langsung saja ya teman-teman, enggak usah banyak bahasa-bahasa lagi. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali kepada kita semua, kepada teman-teman semua, pada pelatihan yang kedua. Langsung aja ya teman-teman. Oke teman-teman. Lalu, apa namanya, di pelatihan hari ini, kita akan memahami pengambilan gambaran tepat, lalu memahami dasar editing video dan mengubah wawancara menjadi cerita utuh. Jadi nanti kita ada tugas kelompok lagi ya teman-teman ya, kita akan melakukan wawancara. Oke lanjut. Terus pertanyaan sekarang, kamera apa yang harus kita gunakan? Ini mungkin pertanyaan dasar ya di benak teman-teman ya. Jadi kamera apa yang harus kita gunakan? Sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman ingin mengangkat isu gitu ya, untuk membuat video gitu, itu sebenarnya enggak perlu kamera-kamera mahal sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu belum memiliki kamera DSLR atau kamera handycam gitu ya, itu teman-teman it's okay pakai kamera HPnya, tidak perlu memaksakan. Jadi selama kamera HP teman-teman itu jelas gambarnya, tidak buram, tidak blur, nah itu bisa digunakan ya teman-teman ya. Ini adalah list rekomendasi aplikasi editing video, kita akan membahas dua ya, yang pertama itu rekomendasi untuk PC dan kedua itu untuk handphone. Di rekomendasi untuk PC, kita punya pertama banget itu Adobe Premiere Pro, itu tuh program yang sangat-sangat banyak digunakan ya di dunia editing video, bagi yang profesional, jadi apa namanya, tapi ini dia bayar ya teman-teman ya, dia bayar, dan teman-teman kalau tertarik gitu ya, bisa subscribe juga untuk menggunakan Premiere Pro atau beli juga lisensinya. Yang kedua adalah Filmora, dia ini untuk PC dan dia berbayar juga, tapi ini juga bisa jadi alternatif selain Premiere Pro tadi. Lalu kalau misalkan teman-teman tertarik, ini ada opsi lain ya untuk kita belajar, tapi online. Jadi kita mengedit videonya itu bukan pakai program yang ditanam di komputer, ini ada yang namanya WeVideo, dan di WeVideo ini kita tuh mengerjakannya 100% online. Tapi ya minusnya itu, kalau misalkan koneksi internet teman-teman itu lagi jelek, dan dia itu lemotnya minta ampun. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman itu sedang menggunakan WeVideo, teman-teman itu pastikan internetnya itu lagi kencang ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir itu, ada pilihan terakhir, kalau teman-teman itu mau mengedit secara basic gitu ya, bisa menggunakan Windows Movie Maker juga. Dan ini tuh biasanya memang sudah tertanam di komputer teman-teman, kalau teman-teman menggunakan Windows ya sudah tertanam. Lalu apa aja rekomendasi untuk di HP, kita punya InShot, lalu ada KeenMaster ya, saya jelaskan InShot dulu, kalau InShot ini dia itu interface-nya itu lumayan sederhana, dan gampang digunakan. Lalu KeenMaster ini, dia ini interface-nya itu lebih rumit daripada InShot ya, tapi ini bagus juga aplikasinya, kalau teman-teman pengen coba. Lalu ada FLLO, ini lebih itu lagi, apa namanya, lebih lumayan ribet lagi daripada KeenMaster, tapi ini bagus banget FLLO, jadi kalau teman-teman misalkan tertarik bisa download aja ya. Lalu yang terakhir itu ada Filmora Go, jadi dia itu versi mobilenya dari Filmora yang untuk di PC. Oke, jadi karena kemarin, saya kan sudah mengadakan polling ya teman-teman ya di grup ya. Saya sudah mengadakan polling, teman-teman lebih memilih menggunakan PC atau handphone, dan ternyata sebagian besar dari teman-teman memilih menggunakan handphone. Jadi untuk pelatihan kedua ini, saya akan menggunakan InShot. Karena ini dari pilihan-pilihan yang ada di sini, yang saya jabarkan di sini, InShot itu dia itu paling sederhana dan paling mudah untuk digunakan, cocok banget untuk pemula ya. Sangat cocok. Oke, teman-teman. Jadi ini sebelum saya melanjutkan lagi materinya, saya ingin meminta teman-teman, bagi teman-teman yang belum memiliki InShot, silakan di-download dulu InShot-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah punya InShot, silakan di-update dulu, karena saya akan menjelaskan InShot versi yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi, sembari saya menjelaskan materi, sembari saya menjelaskan lagi, silakan teman-teman di-update dulu InShot-nya dan di-download dulu InShot-nya ya, bagi yang belum install ya. Oke, sekarang slide selanjutnya. Lalu bagaimana pengambilan gambar yang baik ya teman-teman ya. Ini ada beberapa basic ya yang harus teman-teman ingat ya. Jadi ini jangan sampai lupa ini. Pertama banget ya, gambar itu harus jelas dan tidak blur ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kalau misalkan teman-teman itu punya HP ya, dia itu jelas gambarnya, tidak blur, tidak buram, itu bisa digunakan. Jadi ini ada contoh ya. Ini di contoh ini, dia itu kalau teman-teman perhatikan ya, dia itu agak buram gitu ya. Lalu di sini, nah, dia itu lebih jelas. Lebih jelas. Jadi pastikan gambarnya itu jelas. Lalu yang kedua itu, pastikan kamera itu fokus sama narasumber. Jadi jangan salah fokus ya. Waduh, maksudnya apa yang salah fokus nih? Kan ada kan beberapa kamera itu, kalau misalkan kita ngerekam ya, dia itu autofokus kan. Dia fokusnya malah ke belakang gitu. Bukannya ke narasumber, ya bukannya ke depan. Ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ini si narasumbernya malah ngeblur nih. Yang fokus malah daun-daunnya ini. Jadi pastikan, pastikan narasumbernya itu fokus ya. Lalu ada apa lagi? Ini juga sudah saya jelaskan tadi di awal. Pastikan pencahayaan jelas dan tidak buram. Lalu pencahayaan yang mana tuh? Jadi cahaya matahari itu sumber cahaya yang terbaik ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman merekam, kalau bisa pakai cahaya matahari. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin merekam, merekam di dalam ruangan yang nggak ada sinar mataharinya sama sekali, itu bisa menggunakan lampu tambahan ya teman-teman ya. Lampu tambahan ya, lampu studio gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini biasanya kalau misalkan merekam dalam ruangan, biasanya tuh hasilnya tuh agak burem kayak gini ya. Nah, beda sekali kalau misalkan kita merekam di cahaya matahari. Oke, lalu selanjutnya ini ada rule of third. Pastikan narasumber berada di area rule of third. Oh, apaan lagi nih rule of third nih? Jadi apa itu rule of third? Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ini gambarnya ya. Rule of third itu adalah sebuah komposisi atau garis imajiner yang menempatkan elemen terpenting di garis tersebut. Lalu ini maksudnya apa? Rule of third itu kan artinya kan aturan satu per tiga ya. Ini kok begini ya namanya. Jadi begini ya. Apa namanya, kalau teman-teman perhatikan, itu ke bawah dan ke samping itu sama-sama dibagi tiga. Jadi itu aturan satu per tiga maksudnya itu. Dan di tengah-tengah layar ini, di tengah-tengah, apa namanya? Oh, suara ku? Oh ya. Di tengah-tengah ini, ini adalah garis pertemuan ya. Ini ada empat garis pertemuan ya. Ini yang saya tandai warna kuning. Ini adalah garis pertemuan. Nah, ini teman-teman kalau merekam sesuatu, pastikan gambar yang paling penting itu teman-teman taruhnya di titik ini, titik-titik ini, antara empat titik ini. Jadi kalau misalkan di contoh ini, saya menempatkan narasumbernya itu, wajah narasumber ya. Ini ada di titik yang ini, yang pertama ini nih, yang di kiri atas. Ini paling penting ya. Bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kali aja ada yang mau bertanya, yang offline maupun online? Bisa di raise hand kalau mau bertanya? Ya, boleh Pak. Silahkan, Pak. Ini mic-nya. Ada dua pertanyaan. Pertama, mengenai bagaimana pengambilan gambar yang baik. Itu yang di poin kedua itu kan kamera fokus pada narasumber. Itu apakah narasumber itu harus di tengah kamera atau bagaimana? Terus yang kedua yang mengenai rule of third itu, narasumber itu, jadi tidak perlu narasumber, itu kan ada kotak-kotak. Narasumber itu nggak perlu berada di kotak yang tengah ya. Jadi hanya di titik-titik itu aja. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi langsung saja saya jawab. Jadi yang pertama itu kan tentang, apa namanya, fokus ya. Narasumber fokus gitu ya. Itu maksudnya itu fokusnya itu fokus kamera, Pak. Jadi kan tadi, di gambaran tadi, di gambaran tadi kan narasumbernya itu kan malah ngeblur gitu loh dia. Coba saya ulang aja kali ya. Saya ulang. Nah, ini kalau Bapak perhatikan, ini narasumbernya dia ngeblur. Ngeblur. Jadi kameranya itu fokusnya ke daun. Jadi kalau Bapak itu sering ngerekam ya. Kalau di HP, di HP biasanya ada nih, Pak. Kalau misalkan Bapak itu lagi merekam misalnya kan. Lagi merekam. Terus kan Bapak kan, apa namanya, lagi merekam gini kan. Terus pas merekam itu dia fokusnya malah ke belakang. Jadi salah fokus gitu. Jadi cara membetulkannya gimana? Kalau misalkan di HP, kalau di HP saya ini ya, kalau di HP saya gini ya, kayak gini. Nih, saya pakai contoh Ibu Dewi aja nih. Nah, ini kan Ibu Dewi kan, ini kan fokusnya ke Ibu Dewi kan. Tapi kadang-kadang itu, kalau misalkan kita ngerekam, ini suka salah fokus, jadi fokusnya misalnya ke belakangnya. Tuh. Kan kalau misalkan dia fokus ke belakang, cara membetulkannya gimana? Tinggal di klik aja, tinggal ditekan saja. Nah, gitu aja. Oke, gitu caranya. Terus yang kedua itu tentang rule of threat kan. Jadi sudah saya jelaskan tadi, rule of threat itu, kan ada empat titik pertemuan ya. Nih yang warna kuning-kuning ini, titik ini. Lihat ya, jelas ya yang online ya. Titik ini. Itu, ini sebenarnya pilihan nih Pak. Ini pilihan. Bapak itu mau menempatkan alas sumber di mana. Tapi yang jelas di titik ini. Di titik, di antara titik ini apa? Di titik yang kiri atas, atau kiri bawah, atau kiri kanan atas, atau kanan bawah. Jadi, apa namanya, naro sumber itu nggak usah. Kalau menggunakan aturan ini, ini nggak boleh di tengah. Nggak boleh di tengah. Misalnya wajahnya ada di sini, di garis ini. Jangan di garis ini. Wajahnya di garis ini, di titik ini. Jadi, ini mungkin ada di benak teman-teman pertanyaan lagi. Kenapa saya menaronya kok di titik kiri atas, bukan di titik kanan atas? Mungkin itu, ada teman-teman yang mau bertanya seperti itu ya. Apa namanya, ini jawabannya adalah karena naro sumbernya itu madepnya ke kanan. Jadi, karena naro sumbernya itu kan madepnya ke kanan, jadi saya menempatkannya, si naro sumber ini, dia itu di kiri. Karena kalau misalkan di kanan, tahu sendiri kan, kalau misalkan saya naronya di kanan, jadinya belakangnya itu kayak gimana ya, kayak gimana gitu, aneh aja gitu. Kecuali kalau naro sumbernya, itu madepnya ke kiri. Madepnya ke kiri gitu lah. Oke. Lalu, Arol dan Biro. Kapal nih, Arol dan Biro. Ayo kita sekarang simak dulu video ini ya, teman-teman ya. Saya punya video, kita simak bareng-bareng. Oke, oke, oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, sampai sini dulu. Saya akan menjelaskan apa itu Arol dan Biro ya, teman-teman. Jadi, yang dimaksud dengan Arol dan Biro gitu ya, Biro. Bukan Biro, Biro itu bahasa Inggris. Oke. Ini terlihat, ada gambar kota Jakarta ya, ini ada baswe gitu ya, jelas ya, ini Jakarta. Nah, ini namanya Biro. Biro. Kalau adegan ini, adegan Ibu Dewi, si Ibu Dewi, si narasumber kita ini sedang bicara, itu namanya Arol. Jadi, itu perbedaannya ya. Jadi, yang Arol itu adalah video utama kita. Video utama kita apa tuh? Video utama kita adalah si narasumber ini. Lagi bicara. Jadi, Biro itu apa ya? Biro. Biro itu, dia itu adalah adegan lain, selain adegan wawancara kita. Jadi, fungsinya Biro itu, Biro ya. Fungsinya Biro itu, dia itu untuk menjadi apa, pemanis video. Pemanis video. Dan ini juga, apa namanya, membantu juga dalam editing ya. Membantu dalam editing. Teman-teman bisa bayangkan kan, kalau misalkan, kalau misalkan videonya ini full, ini kan videonya kan lumayan, ada banyak ya. Sekitar 5 menit ya ini ya. Sekitar 5 menit. Ini yang udah di ini, Pak. Yang udah diedit, Pak. Ini, Pak. Yang udah diedit ini ya. Kita punya narasumber yang lain juga. Tuh. Yang udah diedit. Jadi, apa namanya, ini kan 5 menit ya, teman-teman. Teman-teman bayangkan, kalau misalkan 5 menit ini, full 5 menit tuh, isinya tuh cuman, A-roll doang. Itu bisa boring ya. Agak lumayan, orang males gitu buat nonton ya. Tapi kalau misalkan dikasih bumbu-bumbu gini ya, dikasih B-roll gini ya, B-roll ya. Adegan lain, selain A-roll gitu ya. Ini bisa lebih menarik. Dan ini sebenarnya bisa, sangat membantu dalam hal editing. Nah, maksudnya apa tuh, bisa membantu dalam editing? Nanti bisa saya jelaskan, pada saat kita sesi editing ya, teman-teman ya, maksudnya apa. Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali ya, B-roll-nya ya. Saya menggunakan banyak sekali B-roll. Yang pertama itu kan kota Jakarta ini ya. Kota Jakarta. Lalu abis itu saya, A-roll itu candidnya Ibu Dewi, sedang mengetik ya, sedang mengetik. Lalu ada lagi ini, candidnya Ibu Dewi juga, pas lagi itu ya, di taman belakang ya ini ya, kelihatan ya. Taman belakang dia lagi bicara dengan orang. Lalu ada lagi nih, banyak sekali nih B-roll-nya yang saya gunakan. Lalu ada juga adegan Ibu Dewi, sedang berbicara dengan teman kantor. Lalu ada lagi, pokoknya banyak ya. Nah, lagi nolpon. Banyak. Ya, itu B-roll semua. Pokoknya, kata kuncinya cuma itu aja. A-roll itu adalah, adegan utama. A-roll itu adalah video utama kita. Video utama kita itu adalah wawancara sih, wawancara ini. Wawancara narasumber ini. ya. Nah, B-roll ini, B-roll ini itu dia itu adegan yang lain selain wawancara. Walaupun orang, apa namanya, walaupun orang, ada orangnya gitu ya, ada orangnya, tapi kan dia kan sedang itu kan, adegannya beda kan, bukan wawancara, bukan yang ini kan. Nah, ini yang namanya B-roll. sampai di situ mungkin teman-teman sudah bisa punya bayangan ya, maksudnya A-roll itu apa, B-roll itu apa ya, sudah punya bisa bayangan ya. Ada bayangannya ya. Jadi, sampai sini ada yang mau bertanya lagi, boleh silakan. Yang online bisa raise hand, yang offline silakan. oke. Oke, enggak ada ya. Maaf, maaf. Aduh, mana nih kosor ini. Oke, pada pelatihan kali ini, saya tidak akan, ini saya tidak akan banyak-banyak ya, tidak akan banyak-banyak materi ya, kita langsung aja praktek teman-teman ya, kita langsung praktek aja, ini ada tugas kelompok, jadi teman-teman diharapkan bergabung sama kelompok masing-masing, sama kelompok yang kemarin ya teman-teman ya, dalam, kita akan membuat wawancara, jadi tunjuk satu orang, satu orang dari kelompok teman-teman, masing-masing satu narasumber ya, lalu buatlah video narasumber menggunakan teknik yang tadi ya, teknik rule of script tadi ya, jadi wajah narasumbernya itu di titik-titik itu ya, titik yang kuning-kuning tadi itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga perhatikan pula pencahayaan, dan jelas sedangnya gambar, seperti yang saya jelaskan tadi, lalu dalam wawancara tersebut, kontennya itu harus ada komponen-komponen yang sudah dijelaskan pada pelatihan pertama ya teman-teman ya, teman-teman masih ingat kan, minggu kemarin itu kita belajar apa aja komponennya ya, kayak apa namanya, temanya apa, fokusnya apa, ya tahu ya teman-teman ya, lalu, ya, ya begitu ya, terusnya 5W1H, piramida terbaliknya itu harus ada ya teman-teman ya, dalam wawancara itu ya, lalu video wawancara itu minimal 5 menit, dan berolnya itu minimal 5 adegan yang berbeda, lalu saya, saya akan memberikan 30 menit kepada teman-teman untuk mengerjakan ini, ya terima kasih, silahkan selama mengerjakan, kalau teman-teman sudah selesai mengerjakannya, video wawancara yang 5 menit, dan berolnya, yang 5 adegan berbeda, nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang editingnya, terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan, selamat mengerjakan, Oke teman-teman, kayaknya kita ada perubahan grup ya, kayaknya ya, ada perubahan anggota kelompok ya, kayaknya kelompoknya kita rombak lagi aja ya teman-teman ya, karena memang, apa namanya, yang dari pelatihan pertama, banyak yang tidak hadir, jadi kelompoknya, kita yang ada aja, kita bikin kelompok baru gimana teman-teman? Gimana, boleh ya? Yang online gimana enaknya ya? Yang online mau gabung, nanti kita buat ruangan khusus atau gimana? Ruangan khusus? Yang online mau gabung bareng sama yang offline atau gimana? Jadi gimana ini Bang Pairus, Bapak sama? Berarti Bang Pairus gabung sama ini aja ya? Gabung ya? Kak Adila bisa gabung sama Ibu Dewi sama? Boleh, boleh. Jadi kita punya, nanti kita punya dua video yang berbeda ya. Halo. Hai. Selamat datang. Kak Atiko. Gak apa-apa. Kak Atiko mau gabung yang mana nih? Ada dua nih, ada dua kelompok nih. Kita rombak, kita rombak kelompok lagi, jadi yang pertama itu ada grupnya Bang Pairus, yang kedua grupnya Kak Adila. Mau mana? Gabungnya Kak Adila, oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi, ya, minimal lima menit ya, wawancaranya ya, wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Saya boleh ikut gabung nih sama klubnya Pairus aja gimana nih, Kak? Boleh, boleh banget, boleh banget. Nanti di break room ya, Bang Ari ya. Oke, siap. Ini yang, apa namanya? Bang Pairus bisa tolong gak? Tolong online, join Zoom. Join ya, join Zoom. Itu kok, ada, tahu kan? Iya, join Zoom, lalu nanti kita masukkan Bang Ari. Lalu ini ada Kak Alvan nih. Kak Alvan mau gabung yang mana nih? Kak Alvan. Kak Subhan juga. Grup apa? Grup Adila. Kita bikin, jadi kita bikin dua kelompok, supaya nanti kita punya dua output yang berbeda ya, Pak. Itu lima menit, setelah editing atau sebelum? Lima menit itu sebelum editing. Sebelum editing. Jadi, karena ini kita baru belajar. Karena kita ini baru belajar. Jadi, kita nanti paling sih video-video setelah di-editingnya, di-editingnya sih paling cuma dua menit aja sih, Nanti. Itu minimal, nanti boleh lebih sekitar satu-dua menit juga, Pak. Minimalnya kan lima menit. Minimal? Minimal. Minimal, lima menit kan maksimal-lima menit. Minimal. 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 Jadi, video asli gitu ya, video aslinya itu lima menit. Video aslinya itu minimal lima menit. Video asli, yang belum di-edit. Oh, video. Arolnya, ya. Benar. Arolnya minimal lima menit. Seberolnya itu minimal lima adegan yang berbeda. Lima adegan yang berbeda. Tapi, ini sedikit saran. Apa namanya? Sedikit saran, kalau misalkan nanti merekam berol, itu berolnya itu, apa namanya, minimal lima detik ya. Oh, lima detik aja? Iya, lima. Arolnya udah lama-lama. Minimal, satu adegan, satu adegan lima detik. Itu minimal lima detik. Soalnya, dalam editing itu, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, kita butuh-butuh. Berolnya itu berapa detik gitu ya. Itu minimal lima detik. Jadi, itu berol itu bisa apaan aja ya. Misalnya, naruh sumbernya lagi minum, atau lagi nyiram tanaman misalnya, atau lagi baca buku misalnya. Tapi, setiap-tiap adegan itu lima detik. Berol itu minimal lima berol yang berbeda. Tiap-tiap berol, lima detik. Oke. Satu grup, satu naruh sumber. Satu grup, satu naruh sumber. Satu tema, satu fokus. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 teman-teman ini mati matinya gimana ya kalau gini ya oke oke teman-teman berarti semuanya sudah itu sudah saya mengajakan tugasnya ya gimana udah ya oke jadi teman-teman kedua kelompok sudah menyelesaikan rekamannya ya sekarang kita lanjut ya teman-teman ya kita akan lanjut kita akan lanjut dengan editingnya ya jadi teman-teman saya mau tanya dulu semuanya sudah punya inshot ya sudah punya mungkin yang baru bergabung yang belum download inshot bisa di download inshotnya yang versi terbaru ya jadi teman-teman yang sudah punya inshot silahkan di update dulu sebelum kita mulai oh iya tadi teman-teman gimana hasil videonya udah dibagi-bagiin belum ke anggota-anggotanya harus dibagiin inshotnya kita kita semua biar belajar cara itu cara ngeditnya iya dibagiin dulu dibagiinnya bisa lewat email atau lewat bluetooth atau atau lewat WA pokoknya pokoknya pastikan setiap anggota setiap anggota punya videonya teman-teman ya punya kopian dari videonya ya semuanya video wawancaranya video berolnya juga semuanya silahkan kalau misalkan belum terbagi saya tunggu dulu ya akan saya kasih waktu 10 menit untuk membagikan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Langsung sambil nunggu ya, sambil nunggu kita langsung aja. Oke, langsung saja. Terima kasih. 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 Jadi, sekarang kita sudah buka InShot-nya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya versi terbaru, update-an terbaru, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman yang sudah punya InShot, sudah ya? Sudah ya. Lalu, langkah yang kita lakukan adalah kita klik tombol video yang ada di sebelah kiri. Video, klik. Lalu, kita klik video wawancara tadi yang sudah kita lakukan dengan arah sumber. Ini saya pakai contoh wawancaranya dengan Ibu Dewi ya. Kita langsung masukkan saja semuanya. Nah, langsung masukkan semuanya. Nah, pertama. Sudah? Sudah? Saya tunggu ya, teman-teman ya. InShot, terus video. Video. Kan di situ kan ada banyak pilihan kan? Pilihan video dari galeri. Nah, masukin video wawancara yang tadi. Yang tadi teman-teman sudah lakukan. Sudah? Video wawancara yang tadi. Video wawancara yang tadi. Bero nggak usah dimasukin dulu. Bero nggak usah dimasukin dulu. Jangan dimasukin dulu, Bero. Bero jangan dimasukin dulu ya. Jadi, kita mau masukkan semuanya, Aro semuanya. Kita masukkan dulu semuanya, Aro. Oke. Keong. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, perkenalan itu sebenarnya tidak terlalu necessary. Jadi, daripada kita memasukkan sesi kenalan ini ke video kita, akan lebih baik kalau kita menggantinya dengan teks. Dengan teks, jadi di sini ada tulisan, nanti ada tulisan nama narasumbernya dan pekerjaan narasumber atau apapun yang bisa teman-teman tulis itu. Ya, tapi untuk saat ini kita cut dulu berarti ya yang perkenalan ini. Nah, kalau kita sudah sampai sini, sudah sampai sini, kenalannya mau kita hapus, kita tinggal lihat di menu atas. Teman-teman masih menyimakkan ya. Teman-teman masih menyimakkan ya. Teman-teman masih menyimakkan ya. Nah, kalau di in-shot ini ada dua cara. Ada dua cara kalau kita mau memotong ya. Yang pertama itu ada yang namanya split itu. Jadi, kita memotong yang garis yang ini nih, kalau kita pencet split ya, ini. Nah, videonya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama dan yang kedua. Itu cara yang pertama, split. Cara yang kedua itu ada yang namanya pre-cut. Eh, pre-cut. Pre-cut. Nah, di sini bisa dipotong, bisa di-cut, bisa di-split lagi juga di sini. Jadi, butuhnya yang mana gitu. Kayak tadi kan misalnya kita mau ini perkenalan ya, perkenalannya mau kita hapus ya. Tapi sih kalau saya sarankan, kita pakai yang tadi, split yang tadi. Nih. Sebenarnya sesuai, apa namanya, sesuai kebutuhan. Oke. Ini perkenalannya akan saya split. Split sudah menjadi, kalau sudah menjadi dua seperti ini, berarti kita klik video yang depan. Kita klik ya, video perkenalan yang tadi ya. Nah, video perkenalan yang tadi langsung aja kita delete. Ini ada gambar tong sampah gini ya, ada logo tong sampah, tinggal di-klik aja. Sudah. Jadinya nanti dimulainya, bukan perkenalan yang video kita ya. Video kita dimulainya dengan, apa namanya, dengan isu, dengan apa, dengan narasumber. Apa yang dikatakan pertama. Nah, ini kan termasuk perkenalan juga ya, diagnosa di tipe 1 ini. Ini termasuk perkenalan. Makanya ini waktu itu aku bilang, kalau narasumber itu harus nunggu beberapa detik baru ngomong, jangan langsung. Jangan langsung ngomong, editingnya jadi lebih susah. Soalnya ada beberapa narasumber gitu, pas ditanyain, dia langsung jawab. Nah, itu susahnya nanti pas di bagian editingnya. Nah, anggap aja kita potong di sini, kita split di sini ya. Ini kan termasuk perkenalan, berarti video yang tadi, ini kita delete. Kita delete. Nah, kita langsung kayak gini ya. Nanti video yang pertama kali, frame pertama kali itu ketika narasumber sedang bercerita. Jadi bukan perkenalan ya, pas ceritanya itu. Nah, perlu yang teman-teman ketahui, kalau misalkan kita sedang mengedit, sedang membuat cerita, itu kata-kata narasumber nggak harus semuanya kita pakai di situ. Nggak harus semuanya kita tampilkan maksudnya. Nggak harus semuanya kita tampilkan. Jadi, kayak ketika narasumber itu sedang e-e-e, atau ketika narasumber lagi loading gitu kan, ngomong apa gitu, itu kita bisa cut aja. Nah, nih, contohnya seperti ini. Ini bisa kita cut. Mungkin kalau untuk kasus ini, kita bisa mulai dari sini saja, kita spread lagi, dan kita cut yang pertama. Nah, kebetulan ini video ini sebelumnya sudah saya edit pakai, apa namanya, editor juga gitu ya. Jadi, video ini sebenarnya sudah saya edit. Jadi, sini saya sudah tidak perlu motong-motong lagi, tapi maksudnya teman-teman sudah ngerti ya gimana cari motongnya. Yang pertama itu ada split, yang kedua itu perikat. Terima kasih. Jadi, ini teman-teman, ini memang kebetulan video yang saya jadikan contoh hari ini. Ini memang sudah saya edit sebelumnya, sudah saya cut-cut sendiri. Jadi, apa namanya, jadi bisa kita lanjut saja ya ke selanjutnya. Nah, kita langsung lanjut saja. Jadi, gimana caranya kita menambahkan B-roll nih setelah kita punya yang video di cut-cut gini. Gimana caranya kita menambahkan B-roll? Oke, pertanyaannya adalah di mana kita menempatkan B-roll? Apakah kita menempatkannya terserah kita di mana saja atau bagaimana? Jadi, jawabannya itu, B-roll itu ditempatkan di antara cut. Waalaikumsalam, walaikumsalam, walaikumsalam, Bapak. Jadi, B-roll itu ditempatkan di antara cut. Ngerti kan maksudnya, kan? Ini kalau teman-teman perhatikan, setelah narasumbernya ini bicara, dia akan bicara sesuatu, habis itu dia itu kan kayak kepalanya langsung ke frame selanjutnya. Perhatikan. Perhatikan. Yang tadi. Dia langsung berubah. Perulang. Coba. Perlambat. Iya kan? Gini ya. Iya, maksudnya intinya adalah itu adalah sebenarnya dua video yang sudah di cut gitu loh. Oke. Itu dua video yang sudah di cut. Jadi, itu bukan pergerakan yang halus. Bukan pergerakan halus. Kalau pergerakan halus kan, Bu Dewi harusnya kan kepalanya begini kan? Halus gitu. Kalau misalkan pergerakannya masih halus, kalau pergerakannya masih halus, itu tandanya belum di cut. Kalau misalkan pergerakannya kayak gini, itu berarti sudah di cut. Sudah di cut kan? Nah, di situlah di antara cut itulah, di antara dua frame itulah, dua frame yang sudah di cut itu, di situlah kita menempatkan B-roll. B-rollnya kita tempatkan di situ. Kenapa kita tempatkan di situ? Satu, supaya kalau misalkan ditonton orang lain, itu kayak seakan-akan satu audio yang sama. Satu audio yang sama, dan orang itu nontonnya kayak, gimana ya, kayak narasumbernya seakan-akan narasumbernya itu nggak di cut gitu. Seakan-akan narasumbernya ngomongnya lancar gitu. Gini ya, saya kasih tau ya. Jadi, gimana caranya kita menambahkan B-roll? Ini pertama, kita di sini ada logo ya, ada logo kotak. Ada logo kotak, terus kotak yang kecil di bawahnya. Nah, itu tulisannya P-I-P ya, picture in picture ya. Picture in picture. Picture in picture, coba kita klik dulu. Klik, nah. Nah, ini adalah kita pilih B-roll yang sudah kita rekam tadi. Ini contohnya ini misalnya. Nah, kita perbesar ya. Perbesar sampai muat. Nah, di sini aku punya beberapa. Nah, anggaplah saya mau menggunakan B-roll yang ini nih. B-roll yang ini, B-roll yang si narasumbernya ini sedang melihat ke arah komputer. Jadi, kalau kita ingin menambahkan yang ini, pertama kita split dulu yang kita nggak butuhkan. Kita split. Yang ini, yang pertama ini, kita kan nggak butuh ya ini ya. Yang ini. Yang pas dia buka pintu, kita kan nggak butuh ya. Nah, kita ini delete aja. Delete. Kita kan butuhnya yang ini kan. Nah. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah jelas gitu, B-rollnya gitu, mau yang sampai kayak gimana gitu. Misalnya, anggap saja kita mau menggunakan B-roll sebanyak ini. Berarti tinggal kita split lagi. Split. Nah, terusnya sisanya kita delete. Nah, kelihatan kan? Dan kita cari dia tadi mana tadi itunya. Nah, ini kan antara dua ininya kan di sini ya. Antara, apa namanya, antara dua cut ini ya. Nah, berarti yang tadi, B-roll yang tadi, kita tekan yang lama. Tekan yang lama, kita pindahin, kita geser ke sini. Udah. Ke tempat yang tadi cut-nya itu. Jadi, kalau misalkan kita play. Kalau kita play, jadi itu seakan-akan mulus gitu. Jadi, kayak istilahnya, istilahnya kayak nutupin hasil cutting yang tadi. Nutupin hasil cutting yang tadi ya. Jadi, kan kalau misalkan kita nggak pakai B-roll ya, misalnya saya pindahin lagi nih. Saya pindahin lagi B-rollnya ya. Itu kan ketahuan banget kan kalau ini di-cut kan. Ketahuan banget tuh. Kalau misalkan kita tambahin B-roll, kita tambahin B-roll di atas, itu tuh nggak ketahuan kalau itu udah di-cut. Nggak ketahuan. Jadi, seakan-akan orang nontonnya tuh mulus aja gitu loh. Kurang, kurang ke sini. Kurang ke sini. Oke, saya kesiniin dulu. Kita nonton dari awal. Oke. Nah, ya. Make sense? Kok berutaya? Oh, ini karena saya salah ya? Ini satu. Ya? Saya ambil diri. Sehingga... Ya, semuanya harusnya landscape. Iya. Itu teman-teman yang harus diperhatikan ya. Semuanya itu mulai dari A-roll, B-roll, semuanya ya. Itu harus sama itunya. Apa namanya? Ini nggak bisa sama sekali gitu. Kiri-kanan yang blank itu nggak? Kiri-kanan blank maksudnya? Kan misalnya kayak... Iya, tidak boleh kan. Enggak, nanti tampaknya nggak profesional nanti. Itu tampaknya. Gitu lah gitu. Enggak maksudnya apa namanya? Harusnya itu sama-sama landscape itu. Terus video awal yang di-split itu apakah... Misalnya di pertengahan gitu yang ada kata-kata jeda itu... Split-nya apakah dari awal atau cuma di bagian itu aja. Ditandai gitu. Mohon maaf bisa diulangi lagi, Pak? Kita mau memotong ada membuang kalimat yang berjeda seperti narasumber menahan. Kalimat gitu, memikir apa yang mau dia sampaikan lagi gitu. Itu kan tidak perlu kita mau buang kan. Itu di-split. Nah, split itu kan dia berada di tengah-tengah video kan. Nah, itu apakah seluruh video kepotong atau nanti bisa dikecilkan, batas itu saja, beberapa detik itu saja dihilangkan. Kalau misalkan Bapak mau menghilangkan narasumbernya ngomong e, misalnya ngomong mikirnya loh-nya kelamaan misalnya ya. Kelamaan e, itu Bapak itu bisa dipotong. Jadi dipotongnya pas dia ngomong e, dua kali berarti. Ini saya kasih contoh ya. Nih. Ini Birol ini sudah selesai nih ya. Kita cari dulu narasumbernya yang loadingnya lama ya. Oke. Kayaknya kalau misalkan, narasumber yang e, e, gitu, yang loading lama ini, apa namanya, sebentar deh, saya contohin aja ya Pak langsung ya. Iya, iya, contohkan aja. Misalkan aja, tapi jangan dihapus. Misalnya e-nya ada di sini nih, misalnya doang, misalnya doang. Nih, e-nya ada di sini. Berarti pertama kita split dulu, kita split pakai yang ini ya. Kita split. Nah, misalnya e-nya ini loading lamanya, misalnya sampai sini nih, misalnya sampai titik ini misalnya. Sudah, kita split lagi. Split lagi. Nah, ini kan menjadikan, jadi kita kan punya tiga ya berarti ya. Sementara, sebentar. Nah, misalnya e-nya ini tuh ada di sini ya. Oh, iya tadi nih. Nah, ini dia nih. Ini kan berarti tadinya kan yang satu video yang utuh ya, tadinya ya. Satu video. Nah, ini setelah kita split dua kali, jadi kan di sini kan ada tuh. Ada yang kecil kan di tengah-tengah kan. Ini ceritanya, ini ceritanya e-nya yang tadi nih, yang loading lama tadi nih. Sudah, kita delete aja. Bentar. Dah, udah deh. Selesai. Gitu, Pak. Kalau mau masukkan b-roll itu bisa split dulu atau langsung aja? B-roll itu isi, apa? B-roll itu fungsinya itu kayak itu loh. Kayak concealer gitu loh. Kayak foundation gitu loh. Yang cak-cak-cak langsung ngerti ya. Saya coba pakai b-roll, suara b-rollnya mau ngilang. Oh, gitu. Ya, saya itu ya. B-rollnya kan pasti ada suaranya ya, pasti ya. Berarti cara ngilanginya begini, kita ke PIP lagi, picture in picture. Terusnya si b-rollnya ini kita tekan. Ya. Kita klik aja sekali, terusnya kita cari yang namanya volume. Volumenya di 0%. Gimana, arwalnya doang kan yang kelihatan, yang ke dengeran? Oke, siap. Siap ya, oke ya. Nah, udah jelas sih ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ya. Nah, misalnya ini kan, coba kita cari potongan lagi ya. Kita cari potongan. Oke. Nah, ini cutting lagi nih. Cut lagi nih. Cut. Jadi kita klik PIP lagi. PIP ya. Terusnya kita tanda tambah nih PIP yang biru nih, yang di sebelah kiri, kiri bawah. Kan ada PIP, tanda biru nih yang ini nih. Ya. Kita klik. Kita klik. Terusnya kita ambil lagi b-roll lagi. B-rollnya kita cari lagi nih, b-rollnya kita mau, maunya yang mana nih. Kan yang ini kan udah kita pakai kan, yang komputer tadi udah kita pakai. Oke. Misalnya kita cari lagi nih adegan yang lain. Ini adegan buka kertas. Baca gitu. Ini, nah, ini nih. Ini ada adegan si narasumbernya ini lagi diskusi di taman ya. Nah, ini kita itu dulu. Kita potong dulu, kita split. Nah, yang ini yang pertama tadi kita delete. Jadi yang kita pakai cuma yang di taman doang. Yang di taman ya. Nah, di taman. Habis itu, kita split lagi. Nah, yang ini, yang sisanya kita delete. Dan kita taruh di tempat yang tadi. B-rollnya kita klik. Klik yang panjang, klik yang lama. Terus kita geser lagi ke sini. Ke tempat yang tadi yang dibutuhkan b-roll. Sebentar. Nah, kita pindahin ya. Kita pindahin ke sini. Tadi b-rollnya butuhnya di mana? Coba. Nah, sini ya berarti ya. Sekitar sini. Kita taruh di sini. Lalu, habis itu diperbesar sampai muat. Ayo kita play lagi. Oke. Nah, jadi mulus kan videonya kan? Jadi, nggak ada adegan potong gitu loh. Nggak ada adegan kepotong. Jadi, pas si narasumbernya itu bilang ganti kalimat gitu ya. Itu nggak ketahuan kalau itu hasil potongan. Karena udah ditutupin gitu loh. Udah di-conceal gitu loh. Kalau di-dandan gitu. Kalau make up, udah dipakein concealer gitu loh. Iya, begitulah. Jadi, pori-porinya udah kelihatan. Jadi, pori-porinya itu tersamarkan gitu lah. Cuttingnya itu tersamarkan ya. Nah, teman-teman berarti ya udah lumayan ya. Lumayan ngerti ya berarti ya. Nah, tuh. Nah, ini saya sudah jelaskan gimana caranya naruh, itu ya berol ya. Saya jelaskan lagi gimana caranya supaya berolnya ini nggak ada itunya. Nggak ada suaranya, karena pasti berol itu punya suara gitu ya. Ya, kita ke PIP lagi. Terusnya kita berolnya kita klik gitu ya. Kita tekan. Terusnya kita cari yang namanya volume. Nah, kita ke 0%. Semuanya. Nah, jadi yang kedengeran cuma si arolnya doang. Jadi, suara bising dari berolnya itu nggak kedengeran. Oke, sudah mengerti ya teman-teman ya. Lalu, gimana nih caranya kita menambahkan musik nih untuk video kita? Ah, gampang banget caranya. Caranya kita langsung aja kita ketik. Klik yang ini. Musik. Ya, di sini sudah ada pilihan ya. Sudah ada pilihan. Kita langsung aja klik. Yang musiknya ini nih, yang paling kiri nih. Langsung aja. Nah, perlu diketahui ya teman-teman dalam memilih musik itu, kita nggak boleh asal-asalan milih. Apalagi kalau misalkan kita mau buat di media sosial ya, nggak boleh asal-asalan milih. Karena ada yang namanya copyright. Jadi, kalau misalkan teman-teman pakai lagu atau apa gitu ya, itu tuh tidak disarankan sama sekali, tidak disarankan. Jadi, teman-teman itu milih musik yang memang sudah di royalty free. Royalty free. Royalty free itu apa? Jadi, royalty free itu adalah musik-musik yang dapat kita gunakan tanpa harus kena copyright gitu loh. Tanpa harus mengkredit. Apa sih? Maksudnya, bukan membayar. Apa ya? Ya, gitu lah. Ya, begitu lah. Jadi, musik-musik yang free royalty gitu lah. Free royalty gitu. Jadi, musik-musik yang bisa kita gunakan tanpa harus ngasih kredit ke itunya, ke pembuatnya. Ngasih kredit itu maksudnya gini loh. Video itu kita ngasih tahu. Kita ngasih tahu ini lagu punya siapa gitu loh. Nah, gitu ya. Itu peraturan utama yang harus teman-teman ingat-ingat. Nah, kalau untuk di-inshot sendiri, ini sudah ada beberapa musik yang royalty free ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang ini. Dan aturan kedua yang teman-teman itu bisa lakukan gitu. Itu kalau kita milih musik selain yang sudah royalty free, kita juga milih musik yang sama, yang sesuai dengan tema videonya. Jadi, kalau misalkan videonya itu sedang menceritakan sesuatu yang sedih-sedih gitu ya. Menceritakan sesuatu yang sedih-sedih, teman-teman jangan milih musik yang happy gitu. Ya. Nggak nyambung nanti, nggak nyambung. Nggak dapet feel-nya gitu. Karena kan lucu gitu ya. Kalau misalkan lagi cerita nih, si Ibu Dewi lagi cerita, kalau dia itu di PHK gara-gara ketahuan gitu ya, ketahuan bipolar gitu ya. Eh, tau-tau musiknya itu happy gitu ya. Itu nggak nyambung sama sekali. Jadi, kita lihat aja di sini, teman-teman kita pilih musik. Musik yang slow-slow ya, low fire misalnya, low fire. Nggak deh, nggak deh. Relax, imagine, relax. Tapi, soft, coba ya, soft ya. Kita denger. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya ralat deh, teman-teman ya. Ternyata di Insyaul itu nggak semuanya royalty free ya. Kalau misalkan ada tulisan seperti ini. Please be sure to add the following info to the description of the video when you share public. Jadi, itu apa namanya, teman-teman tuh harus ini ya, copy ini ya. Dikopy. Terus, kalau misalkan teman-teman taruh di Instagram, di Twitter, di Facebook, itu harus dicantumkan ini loh. Yang kita copy itu harus dicantumkan. Cantumkan gitu ya. Nggak semuanya royalty free ternyata ya. Tapi, anggapannya dia royalty free ya. Karena ini buat contoh ya. Jadi, kita bisa download yang ini. Ini kan videonya lumayan itu ya. Apa namanya, musiknya lumayan nyambung ya sama videonya. Jadi, kita bisa pakai. Coba kita... Ya, bisa ya teman-teman ya. Bisa. Ya, ulang apa? Mungkin ini kan taruh deh ada royalty free ya. Ini bisa kenakan yoroh-oh-oh. FV. Kan copy ya. Itu, ya. Itu kalau copy-nya itu ditaruh di deskripsi. Kalau Bapak taruh di Instagram, di media sosial gitu. deskripsi deskripsi dari musiknya ini taruh disitu ya, di paste disitu jadi pastenya disitu ya teman-teman pastenya itu di di deskripsinya kalau teman-teman ada pilihan lain ada pilihan lain gak harus dari in shot ini ya musiknya ya, teman-teman itu bisa cari di google itu banyak banget kalau misalkan teman-teman kata kuncinya itu free royalty music itu banyak banget website-website yang menyediakan musik-musik gratis tanpa harus ngasih tanda bahwa ini pemiliknya siapa royalty free ya berarti sudah paham ya teman-teman sudah paham dah oke, anggap aja ini sudah selesai kita pakai musik yang ini dan pastikan itu musiknya itu tidak melebihi dari suara si narasumbernya ini gitu, jadi gak kencangan nah, caranya gampang banget kita balik lagi ke musik yang tadi terusnya musik yang tadi kita tekan kita tekan dan kita ke volume lagi kita kecil ini nah, musik ini perlu teman-teman apa namanya perlu teman-teman ketahui ya ingat-ingat kalau musik ini itu fungsinya itu sebagai pemanis jadi tidak boleh melebihi suaranya narasumber narasumber itu yang utama yang paling penting yang harus kedengeran musik ini hanya pemanis ya teman-teman ya gimana dari sini sampai sini sudah ada ada yang mau bertanya ada pertanyaan silahkan oke, kalau gak ada pertanyaan biar saya lanjut saja gak ada pertanyaan kan? gak ada ya? berarti udah ngerti ya tentang cara gimana cara masukin berol gimana musiknya gimana gitu ya sebentar dan ini sebenarnya ada fitur-fitur di in-shot ini sebenarnya ada lain ya ada banyak ya kalau teman-teman pengen mengeksplor gitu ya contohnya misalnya kayak filter ini ya misalnya video video teman-teman teman-teman merasa videonya itu terlalu terang gitu ya atau terlalu gelap gitu ya itu bisa di adjust ya disini ya jadi tuh begini sorry kan pertama kita klik dulu ya yang mau di adjust yang mana misalnya yang gini terus kita ke filter disini ada pilihan kan efek, filter, dan adjust kita pilihnya adjust aja ya nah misalnya lightness-nya kita tinggiin tuh terus kontrasnya juga kita tinggiin lagi biar kontrasnya kelihatan gitu ya terus tone-nya gitu tone-nya kita mau mau apa namanya panas atau dingin gitu ya no tuh beda ya feel-nya beda ya tapi untuk di video ini kayaknya dingin itu lebih pantas ya ini kan kayak sedih-sedih gitu ya dingin lebih pantas ya kita jadi kita kasih tone ya tone dingin ini sekitar berapa ya main delapan aja kali ya udah ada ya berbeda sekali ya berbeda dengan ini ya filter adjust oke selanjutnya kalau misalkan teman-teman itu ini untuk itu ya apa namanya untuk aksesibilitas bagi disabilitas yang lain ya misalnya contohnya disabilitas rungu ya tuli ya teman-teman itu bisa banget untuk menambahkan teks gini ya subtitle ya teks teks ya supaya teman-teman kita yang tuli itu bisa ikut menikmati juga jadi itu kita ini tekan yang ini ya tekan yang ini ya teks habis itu misalnya kita klik gitu kan saya pernah bekerja di suatu di suatu coba-coba coba-coba di suatu perusahaan A di Jakarta Jakarta nah ini udah selesai gini ya udah selesai terusnya gimana caranya nih supaya dia muat nih kita tekan ininya apa subtitle-nya kita tekan terusnya kita edit kita edit nah kita masuk ke sini ya teman-teman ya masuk ke apa nih yang warna-warni ini nih buletan warna-warni nih terusnya disini udah ada pilihan di bawah nih di bagian bawah nih yang ini ini teman-teman bisa langsung klik aja gitu ya jadi teman-teman gak usah susah payah buat itu ngatur nah misalnya teman-teman lebih suka ada mana nih yang ini putih semua atau ada hitamnya kalau menurut saya sih lebih baik pakai yang kedua ini ya teman-teman ya yang ada hitamnya ya supaya tulisannya ini kelihatan jelas gitu loh nah tuh kan ini ada perbedaannya kalau misalkan teman-teman pakai yang pertama tuh ini gak terlalu jelas ya ini juga gak terlalu jelas nah yang ini ini juga boleh ini bagus juga ini pokoknya pastikan si subtitle ini terbaca jadi teman-teman kita yang rungu yang tuna tuna rungu gitu ya disabilitas rungu yang tuli itu bisa menikmati juga ya ini ada pilihan ya jadi teman-teman gak usah susah payah ya 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 misalnya begini suatu di suatu perusahaan di Jakarta lalu abis itu kalau kita udah selesai kita langsung aja klik yang ini ya klik nah ayo kita play lagi nah pada tahunnya ya berarti pada tahunnya itu kita disini ini teman-teman bisa pakai teknik ini nih teknik split lagi nih teknik split kita split lagi kan jadi ada dua nih subtitlenya nih nah karena udah jadi dua kayak gini ya subtitlenya kedua ini kita sesuaikan nih dengan narasumber yang ngomong apa nih pada tahun kan pada tahun 2012 ya berarti kita edit lagi kita edit terusnya kita klik eh klik ketik yang narasumber omongin tadi ya ya di split text juga bisa di split loh teman-teman ya di suatu perusahaan A di Jakarta pada tahun 2012 saya di PHK karena ketahuan karena ketahuan dulu deh udah kepanjangan soalnya karena ketahuan ya eh kita dari ulang lagi ya ketahuan sebagai nah ini bisa bisa juga ya kita panjangin lagi kita panjangin lagi ops salah pencet ya ini bisa di split disini ya teman-teman ya di split lagi terusnya yang ini kita edit lagi nih karena ketahuan sebagai penyandang disabilitas psikososial sebentar sebagai penyandang disabilitas mental ya tadi budi awi ngomongnya mental kan mental ya ya ini karena si narasumbernya ini berhenti disini berarti kita klik lagi lalu kita split lagi kita split lagi nah yang ini yang selebihnya ini teman-teman bisa delete ya kalau gak butuh kalau menurut saya sih karena ini videonya masih panjang ini saya saya keep ya saya keep saya pindahin tekan terus saya pindahin pindahin ke sini misalnya pas narasumbernya ngomong yang lain saya banyak bekerja ya pokoknya begini ya teman-teman caranya cara menggesernya itu tekan yang lama habis itu baru digeser saya banyak bekerja saya banyak bekerja terima kasih saya banyak bekerja selama 20 tahun di pekerjaan kira-kira seperti ini ya teman-teman ya dan ini sub-tai tadi bisa teman-teman lanjutkan sampai videonya berakhir anggap aja kita sampai sini dulu ya teman-teman udah paham ya Mbak Kinan itu kalau itu kalau di split dia punya teks itu di split terus dihapus itu gak ke delete ya tulisannya yang sudah kita klik awal-awalnya pertama itu oh maksudnya editan yang ini A-rollnya dan B-rollnya itu bukan-bukan maksudnya teksnya itu kan saya banyak bekerja selama ini terus kita dengarkan ulang lagi oh ternyata sampai di sini berarti kan harus di split lagi kan teksnya yang tadi itu teks itu teksnya di split terus tadi kan teks yang bagian sini di ketik ulang gitu kan ditambahkan 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 lagi itu yang ketikan yang pertama itu gak terhapus ya enggak enggak karena dia kan sudah di kalau misalkan dia sudah di split berarti kan Bapak kan punya itu kan punya dua teks yang berbeda kan jadi teksnya itu sudah dipotong dan dia sudah itu apa namanya sudah kayak mandiri gitu loh sendiri-sendiri loh gitu jadi tidak apa namanya teks yang dua itu ya kalau Bapak ngedit yang yang satu itu tidak akan mempengaruhi teks yang satu lagi karena sudah mandiri dia udah independen tidak akan oh jadi kalau dibaca di di hapus itu gak mempengaruhi teks yang awal yang kita sudah ketik itu ya enggak enggak asalkan sudah di split asalkan iya 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 jangan sampai lupa ya Pak harus di iya 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 harus di split dulu iya di split dulu iya terus ini sebenarnya banyak ya ini ya apa namanya fitur-fitur dari insya ini banyak tapi memang yang banyak digunakan itu yang tadi sudah saya jelaskan itu ya yang musik ya yang musik yang teks yang PIP yang filter yang split ini perikat juga ini perikat ini juga bisa digunakan itu ya Pak ya teman-teman perikat itu apa namanya alternatif dari split juga juga bisa misalnya kita mau pakai perikat ya perikat boleh tadi kalau trim ini trim ini tuh maksudnya begini nih Bapak dan Ibu nih teman-teman semua trim ini tuh maksudnya misalnya saya mau nge-trim ini ya saya highlight nih saya highlight misalnya gini nih terusnya kita ini apa namanya saya bikin video baru deh gue jelasin ini deh ini saya saya draft dulu ya lalu saya bikin video baru new banyak banget ya misalnya B-roll ini kumpulan B-roll ini ya kumpulan B-roll misalnya kita mau apa namanya oh ya perikat ya kalau trim ini misalnya nih kita kan bisa highlight gini kan yang hijau-hijau itu namanya highlight ya nah terusnya kita ini apa namanya nah kita apa namanya oke itu tuh nanti yang tersisa cuman yang ini aja yang tadi kita highlight doang yang kita highlight doang ya tadi ya yang tersisa ya yang highlight doang nah lalu kalau misalkan kita cut gini ya cut terusnya kita oke nah itu nanti yang cut itu yang yang tadi yang tengah-tengah yang tengah-tengah saya ulangi lagi misalnya kita perikat ya terusnya kita pilih menu yang tengah nih yang cut nih nah kita highlight ya yang highlight nah yang highlight ini bakal ini bakal yang apa namanya yang tersisa nanti kalau kita udah oke yang kita highlight ini yang apa namanya yang tersisa gitu loh jadi yang di cut itu yang tengah-tengahnya loh yang ini yang tidak di highlight itu nanti yang yang kepotong kalau split ya kalau split ini ini hampir mirip ya sama yang tadi sama yang depan sama juga sama tau split begini ya ini adalah kalau saya ini menyebutnya ini apa namanya batasan split ya misalnya split nih thread multi split misalnya multi split kalau multi split ini dia itu bisa split apa namanya beberapa split sekaligus jadi gak kayak split yang di depan kalau split di depan itu kan kita kan splitnya sekali-sekali gitu kan ya ini enggak kita bisa multi kita multi split lagi nah terusnya kita split lagi nah jadi kita nanti ada beberapa bagian nih saya split lagi terus oke nah ini kan videonya kan jadi itu kan jadi splitnya banyak kan satu dua ini deh saya ini deh nah tuh ada banyak tuh ada satu ada satu dua tiga empat itu apa perikat perikat pakai split pakai split tapi dia bukan split yang di depan pak kan kalau split yang di menu utama dia itu splitnya kan kayak apa namanya cuma sekali doang kan sekali kan nah kalau misalkan kita pakai perikat kalau misalkan kita pakai ini perikat ini ini dia juga ada menu split nih split yang paling akhir ini cuman ini kelebihannya kalau split yang ini kita bisa men-split banyak split sekaligus satu dua tiga empat lima misalnya gini kan nah kalau misalkan kita udah split seperti ini satu dua tiga empat lima berarti kita punya enam video yang sudah di-split oke kita klik oke dan tada nah udah di-split semua ya teman-teman ya oke ini saya draft lagi kita kembali lagi ke video yang awal tadi nah sudah oke ya jadi teman-teman begitu saja ya jadi saya ulangi lagi yang pertama itu yang pertama sekali teman-teman harus lakukan ketika sudah menggunakan insya sudah login ya gitu ya sudah di aplikasinya kita itu bikin video masuk ke video terusnya arol yang tadi teman-teman sudah rekam itu ditaruh semua taruh semua ditaruh semua terus kalau misalkan teman-teman sudah dipotong-potong ya misalnya kalimat-kalimat yang gak perlu misalnya naruh sumber ngomong apa terus yang gak perlu gitu ya gak perlu ditayangkan itu teman-teman bisa menggunakan split yang ini split yang ini karena kalau teman-teman menggunakan yang perikat split yang ini ya ini itu apa namanya kelemahannya teman-teman jadi agak susah nge-splitnya untuk apa namanya pembedaan antara antara yang mau di-split gitu ya kalimat 1 dan kalimat 2 itu agak susah jadi kita menggunakan split yang depan ya itu untuk untuk arol ya lalu untuk berol caranya kita ke PIP picture in picture ke PIP lalu lalu kita ini PIP ya kita kita masukkan berolnya yang tadi kita udah rekam terusnya kita split lagi ya yang kita butuhkan terusnya ini ditaruh di tempat dimana cut yang tadi hasil cut yang arol tadi itu dilakukan nah kalau sudah misalkan apa namanya sudah itu ya sudah masuk berolnya ya kita tempatkan di tempat yang tadi tuh yang tadi ke cut gitu ya jadi seakan-akan ini videonya ini narasumbernya narasumbernya mulus ngomongnya gitu ngomongnya mulus dia narasumbernya jadi gak ketahuan kalau itu sudah di cut gitu ya lalu musik musik nih bisa add musik ini di kiri di kiri ini klik yang ini lalu disini banyak musik yang sudah disediakan oleh inshort ya teman-teman bisa pilih tapi tapi hati-hati juga soalnya ada beberapa yang mungkin ini ya gak free royalty jadi teman-teman tuh pastikan kalau misalkan menggunakan musik yang tidak ada free royaltinya di copy biar nanti kalau teman-teman share di instagram gitu ya kalau ada ini ya kalau teman-teman copy paste di situ jadi nanti gak di take down sama instagram gak di take down karena teman-teman mengakui kalau musik itu bukan musik punya teman-teman gitu dan apa namanya dan alternatif lain untuk musik itu teman-teman bisa banget cari di google kata kuncinya itu free royalty music dan itu banyak banget website-website yang menyediakan free royalty tanpa harus copy paste-copy paste-an gitu banyak banget kok cari aja banyak nah udah ya lalu ada filter filter ini kalau misalkan teman-teman merasa video teman-teman tuh harus di perbaiki ya disini ada banyak ya tapi kalau saya sarankan itu pakai adjust gitu ya pakai adjust soalnya ini kan apa namanya parameternya kan sendiri-sendiri dia ya parameternya sendiri-sendiri oh misalnya oh ini videonya terlalu gelap misalnya oh berarti lightness-nya yang ditinggin nih tuh oh terlalu terang berarti digelapi gitu gitu lah ya terus yang terakhir itu cara menambahkan text ya tadi sudah saya jelaskan jadi seperti ini oh iya kenapa saya bilang saya bilang kalau text itu tuh di split aja gitu ya itu selain lebih mudah gitu ya selain apa namanya lebih mudah itu juga kalau misalkan kita pakai split itu jadi kalau misalkan antara subtitle satu dengan subtitle yang selanjutnya itu besar-kecilnya itu sama gitu loh misalnya nih saya udah ada subtitle ini kan terusnya saya mau text lagi kan oh dari ulang lagi misalnya dari ulang lagi nih misalnya ABCD ya dari ulang lagi tuh dia kegedean tuh kegedean beda sama yang ini beda sama yang ini kan tuh jadi akan lebih baik kalau kita mengambil mengambil subtitle yang sudah ada kita perpanjang kita perpanjang dan kita split udah jadi kita punya dua subtitle yang berbeda nah ini yang belakang kita bisa eh dia deh mau kita gitu bla 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 iya bener bener selain karena muda gitu ya jadi kita presisi dan besar-kecilnya itu sangat tepat nanti misalnya bla 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 gitu kan tepat nih besar-kecilnya tepat gitu sudah jelas ya teman-teman ya oke untuk editing video sampai sini dulu ada yang mau bertanya ada pertanyaan yang online bisa resen saya izin karena di Jayapura sudah maghrib jadi saya izin sholat maghrib saya keluar oh iya pak silahkan pak assalamualaikum buat semuanya terima kasih selamat menikmati misalnya nih kalau kalau split nih misalnya ada kalimat yang bang virus itu merasa ini kurang inilah apa namanya kurang tepat gitu lah atau enggak apa namanya aduh kalimat yang enggak perlu misalnya ada kalimat yang enggak perlu untuk ditayangkan misalnya misalnya nih musiknya musiknya saya ini dulu ya saya dilihat dulu ya nah misalnya ini enggak perlu nih pas misalnya narasumber bang virus ini merasa narasumber ini itu enggak perlu untuk ngomong ini ya ini enggak perlu ditayangkan ini gampang banget caranya tinggal videonya itu di di klik ya di klik di tap gitu ya terus kita gampang aja split kalau kita udah split kayak gini ini kan berarti kita punya dua kan ini yang pertama ini yang kedua misalnya narasumbernya ini yang enggak perlu diomongin misalnya sampai mana nih nah ini kan misalnya enggak perlu nih misalnya enggak perlu ini split lagi split lagi ya split lagi split lagi terusnya yang tadi enggak perlu ini kan udah menjadi video yang tersendiri ya yang tadi enggak perlu udah di lihat aja udah ya udah ya kan hilang kan tadi kan yang kata saya yang diketahui oleh dokter kantor yang hilang nih hilang kan nah ini kan ini kan ceritanya udah udah ke split ya ini ya udah di cut nah ini nih ini nih disini kita naruh barrelnya itu disini disini diantara cut ini diantara dua ini dua apa namanya dua frame ini nih harus pokoknya kita naruh barrel tuh disini tuh fungsinya supaya videonya itu mulus ini kan enggak mulus ya dan itu saya kan gitu kan maksudnya enggak enggak mulus loh itu gambarnya tuh enggak mulus coba coba kita kasih barrel yang ini di delete dulu gitu kenapa? di delete dulu itu di delete dulu iya di delete dulu yang enggak perlu yang enggak perlu di delete oh iya ini ini tangan-tangannya udah di itu ya udah di split ya gini kan ini delete aja udah delete delete gitu nah ini kan barrelnya nih kan barrelnya saya punya banyak barrel ini kan barrelnya kan udah begini kan misalnya oh iya saya lupa kasih tau teman-teman kalau barrel itu enggak selalu harus narasumbernya ya jadi enggak selalu harus narasumbernya yang menjadi barrel gitu loh jadi itu bisa jadi narasumbernya ngomong apa misalnya narasumbernya itu ngomong saya dulu bekerja sebagai akuntan misalnya itu bisa banget teman-teman itu cari barrel yang tentunya yang free royalty ya yang free royalty orang lagi nulis misalnya gitu misalnya orang lagi melakukan akunting gitu itu bisa banget atau misalnya apa namanya suasana kantor kayak gini misalnya itu bisa banget nah ini kita split lagi si barrelnya ini kita delete kita taruh di tempat yang tadi taruh tempat yang tadi nah ini split lagi nah kita taruh disini nih kita taruh disini diantara diantara ini itulah kira-kira coba kita cari barrel yang lain ya misalnya barrel barrelnya ini barrelnya saya saya lumayan punya banyak banyak banget aku merekam banyak banget nah ini misalnya kita pakai barrel yang ini misalnya ya kita taruh di tempat yang sekiranya membutuhkan barrel tadi aneh kita taruh disini nah gitu ya kira-kira kira-kira seperti itu teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan yang online bisa raise hand penempatan barrel itu bebas yang apa namanya penempatan barrel itu yang paling utama sih di itu di cutnya itu loh di antara cutnya itu itu kan soalnya gambarnya kan gak mulus itu ya gambarnya gak mulus jadi ditambul gitu loh ditambul sama barrel tapi kalau misalkan Bapak sudah memastikan semua semua cuttingnya itu udah ditambul gitu ya kalau Bapak sudah memastikan semua yang di cutting itu udah ditambul itu Bapak boleh kasih barrel dimanapun yang penting yang area yang cutting-cuttingnya itu yang penting ditambul dulu gitu baru baru Bapak boleh meletakkan barrel sesuka hati Bapak gak apa-apa yang penting yang ditambul dulu oke teman-teman untuk apa namanya untuk sesi editing mungkin sampai sini dulu ya nah sekarang teman-teman bisa praktek untuk editingnya tiap-tiap kelompok ini berarti ini ya untuk tugas editing ini untuk editing ini tugas individu berarti ini ya teman-teman ya ini individu bukan kelompok ini kalau editing kalau misalkan wawancara yang tadi tugas kelompok kalau yang editing ini individu bisa sih pakai bahan yang tadi udah di itu ya yang apa namanya udah kita rekam bareng-bareng tadi itu bisa digunakan atau kalau misalkan teman-teman di rumah gitu punya orang untuk diwawancara gitu misalnya punya narasumber sendiri gitu misalnya mau bener-bener ngangkat isu gitu ya misalnya punya narasumber sendiri punya barrel sendiri itu boleh banget boleh banget boleh ya harus kalau kalau yang mana tuh ada liriknya gitu ada liriknya kalau di YouTube itu ada yang namanya subtitle YouTube jadi itu Bapak itu sebenarnya punya dua pilihan jadi kalau subtitle yang kita sudah pelajari bareng-bareng ini itu namanya hard subtitle hard hard subtitle jadi subtitle yang kita tanamin sendiri di video dan orang nggak bisa ngotong-ngatik orang nggak bisa ngotong-ngatik mau videonya ditayangin di YouTube mau di Instagram atau dimanapun orang nggak bakal bisa ngotong-ngatik tapi kalau misalkan kalau misalkan Bapak naruh subtitle-nya itu di YouTube misalnya pakai pakai yang itu ya tahu kan yang kata subtitle yang bisa dinyalain mati-nyalain mati yang itu kan yang YouTube itu kan subtitle itu itu captionnya ya kan yang CC itu kan kalau misalkan Bapak itu naruhnya di situ terusnya ada orang yang mendownload video Bapak itu subtitle-nya hilang Pak subtitle-nya hilang jadi orangnya tuh bisa itu bisa ngotong-ngatik lagi gitu bisa tambahin sendiri subtitle-nya jadi lebih aman kalau misalkan untuk video dokumentar gitu ya terus ya video wawancara atau apa gitu ya subtitle-nya subtitle itu dikasihnya yang hard kayak gini itu lebih aman sih kalau menurut saya gitu dan bisa di play di mana-mana gitu ya ah saya enggak 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 masa sih ini pro sih oh coba-coba sebentar maaf coba kanvasnya ini kanvasnya ini tolok ini ya no frame no frame oh ya ini yang belum saya jelasin ya teman-teman ya tadi ada yang bertanya terima kasih Bapak telah bertanya jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya videonya itu masih ada logo in-shotnya gitu ya logo in-shot gitu atau enggak masih ada gini blur-blur begini ya masih ada blur-blur begini itu teman-teman bisa banget itu ya digunakan no frame ya begini no frame jadi enggak ada enggak ada video ngeblur-ngeblur yang enggak jelas gitu no frame oke kalau gitu udah jam segini mungkin bisa kita tutup aja ya ya teman-teman makasih banyak ya yang sudah bergabung makasih banyak yang sudah berpartisipasi semuanya ya semoga ilmunya bermanfaat ya semoga bermanfaat yang yang lebih itu semuanya dari Allah yang kurang tersebut dari saya oke nyawas jangan aja nah ini harusnya ya Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di hari pertama dan hari sesi kedua ini semoga ilmunya bermanfaat kita tutup dengan terima kasih semuanya sekarang sudah bisa keluar terima kasih terima kasih